audio jenis audio jenis audio jenis audio jenis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel juragan soal sulit pada kali ini saya akan membahas tentang warship pada kali ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan mobil yang paling ikonik di dunia yaitu Porsche Porsche sendiri merupakan salah satu grup dari Volkswagen yang juga merupakan anak usaha dari Porsche automobil SI mobil hasil produksi Porsche antara lain adalah Porsche 911 Porsche Boxster Porsche Cayman Porsche Panamera Porsche Giant Porsche Macan dan Porsche 980 atau Porsche 918 Porsche merupakan perusahaan otomotif yang melahirkan mobil dengan desain yang mewah dan juga sporty mengendari sebuah Porsche merupakan perpaduan antara rasionalitas dan kenikmatan sebuah kombinasi antara kinerja puncak dan gaya sporty dengan efisiensi dan elemen praktis di seluruh lini modelnya adanya pengembangan sistematis dengan tujuan untuk mencapai kinerja optimal dalam penggunaan sehari-hari pada arena balap mobil Porsche juga memberikan jaminan kepada para penggemar atau pemilik bukan hanya rasa senang dalam berkendara tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan mereka dapat diandalkan sekitar 70% mobil Porsche yang dibangun itu masih ada di jalan dan sebagian besar diantaranya tidak hanya berhasil mempertahankan nilainya tetapi juga berhasil meningkatkan harga karena besarnya permintaan pada kelas paling atas dari mobil Porsche tipe sport dan Grand Turismo bukan hanya menetapkan standar kinerja yang tinggi tetapi juga standar efisiensi yang sangat tinggi Porsche selalu mendorong batasan pada apa yang dapat direalisasikan secara teknis dan hanya ada sedikit teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi yang tidak langsung digunakan di dalam seri produksi namun demikian dalam kondisi yang praktis hal tersebut selalu digunakan di setiap model Porsche semua mobil Porsche dikembangkan dan dibangun diatas standar kualitas yang sangat tinggi dan ketat standar ini merupakan sesuatu yang sangat penting sama pentingnya dengan keandalan dan dalam nilai peringkat seperti halnya usia yang tahan lama serta ramah pada pelanggan dan juga ramah terhadap pelayanan alhasil setiap model Porsche dirakit dengan penuh presisi untuk iklim yang sangat berbeda-beda lalu kita akan membahas tentang sejarah singkat perjalanan Porsche sejarah singkat perjalanan Porsche dimulai dari dokter ing hcf Porsche ag atau yang lebih dikenal dengan Porsche ag adalah sebuah produsen otomotif asal jerman yang berspesialisasi di mobil sport SUV dan sedan Porsche ag berkantor pusat di Stuttgart dan merupakan anak usaha dari Volkswagen AG yang juga merupakan anak usaha dari Porsche atau Mobil Halving SE awal mula berdirinya Porsche dimulai saat insinyur Austria Ferdinand Porsche mendirikan dokter ing hcf Porsche GmbH di Austria pada tahun 1991 dan kemudian memindahkan kantor pusatnya ke pusat kota Stuttgart awalnya perusahaan ini bergerak di bidang konsultasi pengembangan dan pengerjaan mobil dan tidak merakit mobil di bawah namanya sendiri salah satu tugas pertama perusahaan ini datang dari pemerintahan Jerman yang ingin memproduksi mobil rakyat secara massal mobil rakyat itu berculuk dengan Volkswagen perusahaan ini kemudian menghasilkan Volkswagen Beetle yang merupakan salah satu desain mobil tersukses sepanjang masa selama perang dunia kedua produksi Volkswagen diubah ke versi militer yang disebut Kubelwagen dan Swimwagen Porsche juga mengerjakan beberapa desain tank namun kalah desain dengan kalah desain dengan Hansel & Son walaupun begitu desain ini nantinya tetap digunakan Porsche untuk mendesain penghancur tank yaitu tank 11 buatan Porsche Porsche juga mengembangkan tank Panzer 8 di periode akhir perang kemudian pasca periode perang banyak suku cadang mobil yang tidak tersedia sehingga Porsche 356 menggunakan banyak komponen dari Volkswagen Beetle seperti untuk transmisi dan suspensi nah Porsche 356 ini adalah generasi pertama dari Porsche dirakit di gemun Austria mobil ini mulai diproduksi secara massal oleh konstruksi oleh Porsche konstruksion GPS GPS MPH yang didirikan oleh Ferry dan Lowes setelah diambil oleh ayahnya pada tahun 1950 dan Porsche sendiri menunjuk router karoseri untuk memproduksi rangka mobil tersebut pada tahun 1952 Porsche pun membangun pabrik baru di dekat pabrik router karoseri nah Porsche sendiri mulai memproduksi suku cadang badan mobil ini juga didesain secara khusus oleh Erwin Komenda yang juga mendesain badan mobil Volkswagen Beetle pada tahun 1964 Porsche memenangkan banyak pertandingan balap Porsche juga meluncurkan Porsche 911 Porsche 911 sebagai ganti dari Porsche 365 Porsche 911 sampai saat ini menjadi produk andalan yang paling terkenal dan paling sukses di ajang balap Porsche 911 juga tetap diproduksi hingga saat ini nah pada tahun 1990 Porsche menandatangani notakas pahaman dengan Toyota untuk dapat mempelajari teknologi yang dipakai oleh Toyota pada tahun 2002 Porsche memperkenalkan Porsche Ceyen sekaligus membuka pabrik barunya di Leipzig yang nantinya tercatat berhasil memproduksi separuh dari mobil mobil produksi Porsche dalam setahun pada 2004 Porsche Karagiti juga dilaksanakan di Leipzig dengan harga 450.000 euro Karagiti adalah mobil termahal yang pernah dibuat oleh Porsche sekarang kita akan membahas tentang spesifikasi beberapa mobil Porsche khususnya 911 dari masa ke masa sekarang kita akan membahas tentang spesifikasi beberapa mobil Porsche khususnya yang saya akan bahas adalah Porsche 911 Porsche 911 Porsche 911 pada tahun 1963 tepatnya pada tanggal 12 September Porsche membuat mobil penerus 365 yang awalnya mereka namai dengan Porsche 901 mobil ini bukan lagi 4 silinder tapi 6 silinder flat tenaganya bahkan mencapai 130 PS tenaga ini sangat besar pada zamannya namun pada tahun 1964 mobil ini terkena masalah copyright dengan piut piut protes bahwa mobil yang dijual di Perancis tidak boleh menggunakan angka 0 di tengahnya kecuali piut sendiri sehingga menjadi sehingga Porsche mengubah 901 menjadi 911 nah mobil inilah perjalanannya hingga saat ini dari sinilah perjalanan 91 hingga saat ini mobil ini generasi pertamanya sampai dengan tahun 1973 terjual 111.000 unit kesuksesan utama dari 911 karena mobil itu memberikan performa yang sangat tinggi tapi masih nyaman digunakan harian dan formula itulah yang dilanjutkan generasi keduanya yaitu G series pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1989 untuk meneruskan kesuksesan dari generasi sebelumnya pada era tersebut tenaganya sudah meningkat lagi yang paling rendah tipe paling rendah itu 150 PS bahkan mereka membuat versi yang paling tinggi hingga 300 PS dan untuk 0 sampai 100 km per jam bahkan mobil ini sudah mencapai 5,2 detik dan kalau generasi sebelumnya terjual 111 unit pada generasi ini pada generasi kedua sudah terjual hampir 200.000 unit generasi generasi ketiganya dinamai sebagai 964 dan sekarang memiliki tenaga 250 PS hingga 360 PS dan di tipe tertingginya mobil ini bisa mencapai 0 sampai 100 km hanya dalam 4,8 detik kemudian pada generasi keempatnya dinamai sebagai kode bodi 933 umurnya cukup singkat dari tahun 93 sampai tahun 98 dan kalau diperhatikan dari generasi pertama kedua ketiga dan keempat itu bentuknya seperti evolusi namun sekarang bentuknya lampunya itu sudah semakin landai dan bentuk bodi semakin aerodinamis serta model ini memiliki tenaga mesin dari 272 PS hingga 450 PS yang membuat mobil ini dapat melaju di tipe tertingginya 0 sampai 100 km per jam dapat dicapai 4,1 detik pada generasi kelima Porsche 911 yang berkode bodi 996 ini boleh dibilang sebagai perubahan lampu kalau dibilang lampu depannya mungkin ini paling revolusioner karena lampu ini biasanya berbentuk ellipse sekarang memanjang sampai ke kap mesin depan generasi ini hadir pada tahun 97 sampai 2005 dan di tipe tertingginya mobil ini menghasilkan 483 PS lalu 0 sampai 100 km per jamnya di antara 6 hingga 4,1 detik tergantung dari tipe mobilnya kemudian mobil ini mengalami lonjakan penjualan yang sangat tinggi daripada generasi sebelumnya generasi keenam dikenal juga sebagai 1997 ini dari tahun 2004 sampai 2015 eh, sorry 2012 terakhirnya proses mengembalikan lampu depannya berbentuk ellipse dan membuat mobil ini menjadi garang kembali walaupun kalau dari tampilan bodi tetap evolusioner ketimbang revolusioner Anda akan tetap langsung mengenali bahwa mobil ini adalah 911 menyentuh region 3 detikan 3 detikan untuk sampai 0 dari dari 0 sampai 100 km per jamnya dan mobil ini terjual 213 ribu unit di seluruh dunia nah pada generasi ketujuh ini inilah yang bisa kita lihat di showroom Porsche mobil Indonesia dengan berkode bodi 991 dia memiliki mesin bahkan hingga 700 PS tergantung dari tipenya dan ini adalah 911 paling sukses di dunia dengan mencatat angka penjualan hingga 217.930 unit serta di generasi ini Porsche 911 mencapai milestone penjualan 1 juta unit sejak generasi pertamanya sekarang bersiaplah untuk menerima kehadiran generasi terbaru dari 911 911 generasi ke-8 dengan kode bodi 992 mobil ini sudah ada di Indonesia walaupun baru bisa mengaspal pada tahun ini 2020 kita bisa lihat apa saja perbedaan dengan generasi generasi sebelumnya dan secara singkat saya bisa bilang bahwa mobil ini adalah 911 paling modern dan paling cantik dan perubahannya juga sangat terasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya walaupun tetap menganut prinsip evolusi daripada revolusion saya akan menjelaskan dan menyebutkan teknologi terbaru yang diusung oleh 911 generasi ke-8 yang pertama adalah lampunya berbentuk ellipse yang di dalamnya ini mengandung ada satu lampu yaitu matrix LED kemudian ada empat buah LDR eh bukan sorry kemudian ada empat buah DRL yang menjadi ciri khas dari Porsche saat ini nah matrix LED ini memiliki teknologi yang bisa menerangi sangat terang dan memiliki fitur canggih yaitu fitur lampu jauh otomatis jadi kalau ada kendaraan di depan hanya sebagian yang menyelaukan kendaraan lain akan hanya bagian yang menyelaukan kendaraan lain yang akan dimatikan dan yang lainnya masih tetap menerangi secara efektif yang kedua adalah ventilasi untuk pendinginan radiator dan oil cooler dan lain-lain juga yang pasti dia variable dia bisa menutup sebagian jadi lebih bisa dikompromi antara pendinginan yang dibutuhkan serta aerodinamika yang dibutuhkan oleh mobil jadi dia variable duduknya kemudian yang ketiga adalah kamera 360 derajat di bawah sepion terdapat kamera nah ini yang apa namanya sesuatu safety yang diusung oleh Porsche kemudian mesin dia menggunakan 6 silinder flat seat dan modelnya juga boxer 3000 cc dilengkapi dengan 2 buah turbo yang menghasilkan 450 PS dan dia naik 30 PS dari generasi sebelumnya serta torsi 530 Nm yang artinya dia naik 50 Nm dari generasi sebelumnya mesin ini bisa melaju 0-100 km di angka 3,7 detik yang kelima adalah posisi pengemudi posisi pengemudi ini sangat baik Porsche memperbaiki posisi berkendaranya dengan sangat nyaman dan sekarang posisi berkendaranya sudah sangat ergonomis yang keenam adalah tombol sport response button yang jika kalau kita tekan itu akan membuat mobil itu ready di kondisi terekstrimnya seperti putaran mesin yang berada di tenaga maksimal kemudian mode transmisi dan mode tenaga juga berada di maksimal digunakan untuk beraklerasi secara instan dan segera yang ketujuh yang ketujuh adalah ban yang digunakan itu belang atau berbeda ban depan memiliki 20 inci sedangkan ban belakang memiliki 21 inci yang mana itu akan membuat mobil lebih sulit untuk oversteer dan lebih stabil dalam tikungan kemudian pada generasi ini pada generasi ke-8 gearbox menjadi 8 speed dan dari 8 speed itu untuk performanya hanya bisa yang digunakan hanya bisa 6 speed jadi gigi 1 sampai gigi 6 itulah yang kita perlu untuk kita pakai kalau kita ingin bergendara sporty kenapa? karena top speed dari mobil ini walaupun diatas 300 km per jam itu bisa dicapai gigi 6 lantas untuk apa gigi 7 dan 8? gigi 7 dan 8 gigi 7 dan 8 digunakan untuk menurunkan putaran mesin di saat mobil berada pada jalan tol atau jalan yang lengang jadi bisa menurunkan putaran mesin lalu bisa membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan emisi yang dikeluarkan menjadi lebih rendah dan itu adalah beberapa teknologi yang digunakan dalam Porsche 911 kemudian kita akan membahas tentang perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi yang sebelumnya pada generasi ke 8 ini bisa kita lihat lebih pipih dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena memang mobil ini didesain lebih lebar dibandingkan generasi sebelumnya ini bisa bermanfaat sebagai keaerodinamisan sebuah mobil yang kedua adalah lampu pada generasi ke-8 ini berbentuk ellipse mirip dengan generasi sebelum-sebelumnya tetapi di dalamnya mobil ini ada lampu yaitu lampu metrik LED kemudian ada empat buah DRL yang menjadi ciri khas Porsche saat ini metrik LED ini berfungsi sebagai ketika ada mobil di depan ketika mobil ada di depan ketika ada kendaraan di depan maka otomatis lampu lampu yang lampu jauh akan mati akan mati sendiri tetapi lampu yang lain tetap masih ada untuk menerangi secara efektif jadi lampu itu bisa mati sendiri ketika lampu jauh itu bisa mati sendiri ketika ada mobil di depannya kemudian yang ketiga adalah lubang ventilasi pendinginan radiator nah memang di generasi sebelumnya itu sudah ada dia hanya bisa membuka dan menutup sendiri tetapi kalau pada generasi ini dia tidak hanya bisa menutup dan buka tapi dia bisa menutup sebagian jadi bisa sebagian menutup dan sebagian membuka jadi lebih bisa dikompromikan antara pendinginan dan keaerodinamisan yang dibutuhkan jadi sudutnya ini bisa variable yang keempat adalah ergonomik nah pada generasi ke-8 ini sangat baik ergonomiknya kalau dilihat dari beberapa generasi sebelumnya terutama pada generasi pertama Porsche itu posisi mengemudinya itu kaki dan setir itu ke kiri semua jadi seperti penyetir miring nah tetapi sedikit demi sedikit generasi demi generasi Porsche selalu memperbaiki posisi perkendaranya dan sekarang pada generasi ke-8 ini posisi perkendara ini sudah sangat ergonomis sudah sangat sempurna dan sangat nyaman dan yang kelima ban yang digunakan itu berbeda jadi yang di depan itu ban ukuran 20 inci dan yang belakang berukuran 21 inci manfaatnya apa? manfaatnya akan membuat mobil itu lebih sulit untuk oversteer dan lebih stabil saat ikungan terutama ikungan yang tajam jadi mobil itu bisa melaju yang kencang walaupun terbelok nah yang ke-6 adalah gearbox yang digunakan gearbox yang digunakan pada generasi sebelumnya adalah 7 speed pada generasi ke-8 ini gearbox yang digunakan adalah 8 speed dia menggunakan 2 kopling pada generasi terbaru ini menjadi 8 speed dan dari 8 speed itu yang digunakan itu hanya 6 speed lalu fungsinya 7 dan 8 itu untuk menurunkan putaran mesin sehingga ketika di jalan tolatot yang ketika di jalan tol atau di jalan yang lengang mobil akan lebih rendah putaran mesinnya sehingga irit benbakar dan juga irit dan juga ramah lingkungan lalu apa opini saya tentang mobil ini mobil Porsche terutama pada generasi ke-8 menurut opini saya Porsche ini adalah mobil dengan desain yang mewah dan juga sporty mengendarai sebuah Porsche merupakan perpaduan antara rasionalitas dan kenikmatan sebuah kombinasi antara kinerja puncak dan gaya sporty dengan efisiensi dan elemen praktis di seluruh lini modelnya adanya pengembangan sistematis dengan tujuan untuk mencapai kinerja optimal dalam penggunaan sehari-hari dan pada ajang balap juga mobil Porsche memberikan jaminan kepada para penggemar atau pemilik bukan hanya rasa senang dalam bergendara tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut dapat diandalkan dengan dibuktikannya sebanyak 70% mobil keluaran Porsche masih berada di jalanan dunia dan sebagian besar diantaranya tidak hanya berhasil mempertahankan nilainya tetapi juga berhasil meningkatkan harganya karena besarnya permintaan cukup sekian yang bisa saya sampaikan korang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih